Bawa botol ini Bawa botol ini Botol kita nanti diisi ya Ini masih sumber putih gunung ya Segar Apa? Mineralis Si alami Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Di video kali ini Kita berada di Sebuah sumber Yang menurut cerita Dari Warga sekitar merupakan Sumber luak Yang merupakan Tempat dimana orang-orang Dahulu mengambil air sumber Berada di Sebuah tengah-tengah hutan Kita lihat ya Sobat Mokotv Ikuti terus Perjalanan kami, jangan lupa terus like Subscribe dan komen Terima kasih 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 Sumber ini kenapa dinamakan sumber luwak karena airnya wangi seperti luwak pandan ya Jadi wanginya itu seperti wangi pandan Rasunan Pangkat Kerapyak sampai ke Putuk Puyang ini ada semacam jalan suci Para pejalan suci Tirta Yatra atau Dharma Yatra ya Dari ibu kota Trawulan ya Baik itu para bangsawan muda yang mencari ilmu ke gunung-gunung Untuk menemui para resi maupun para bangsawan tua yang sudah pensiun yang sudah mau uzur Itu untuk melakukan pertapaan Menjemurnakan sebuah tahapan hidup yang dikenal dengan catur asrama ya Bramacara, Gerasta, Wanaprasta, dan Sunyasa Dan mata air ini sebagai cendera mata atau oleh-ole Baik itu dari pertapaan Putuk Puyang maupun kemudian mau menuju pertapaan Putuk Puyang Jadi disinilah kemudian diduga sumber luwak ini Yang konon katanya pada musim kemarau banyak hewan-hewan seperti kijang, menjangan, kemudian kancil Kemudian bahkan waktu itu ya merah ayam butan termasuk luwak itu minum di lokasi ini Sehingga masyarakat mengenalnya dengan sumber luwak Karena pernah mendapati sekawanan luwak yang pernah minum di sini Mari kita lihat faktanya seperti apa Mungkin ke arah situ ya Coba kita lihat Dan aroma airnya wangi seperti pandan ya? Ya, jadi memang pandan Aroma pandan itu dikenal dengan aroma luwak ya Atau musang ya Musang pandan Musang pandan Atau dikenal dengan luwak ini juga Airnya harum seperti tanaman pandan Nah wanginya itu, wanginya pandan Sehingga juga Coba-coba kita nanti mencari air gitu ya Minum, minum Sepertinya loh Sampai mata saya Masih kayak ada pembiasan optik mungkin Pembiasan cahaya ini seperti maju mundur ini Dan ini cukup istimewa ya Karena ini berdampingan dengan sungai yang kering Tapi di sini kita dapati sumber mata air Nah ini tidak berlaku surut Ini sumber luwak yang namanya Luwak pandan ya Luwak pandan Nah airnya wangi loh kan Seperti tanaman pandan Ini nih, coba Ini nih, suri Masuk-masuk Suri kan, ini ya Suri kan Ini sudah, jumpa nih kan Ini kan Ini kan ikut dari pembacaan pengini Eh? Lagi Ini hasil ya kan berarti ya Tanpa kontaminasi Nah temen-temen ya Ini sebelum lebaran harus bawa botol ini Buat semua itu ya Buat botol ya Botol kita nanti diisi ya Pulang ya Ini hasil sumber putih gunung ya Melirang ya Segar banget Segar Apa? Mineralis jocin Pagi? Cialami Bukan ular Bukan ular Tapi lintah itu banyak biasanya Apa ular Pian ular Masih mau kecap Kecap loh ya Yangudah dengan ikan Beri 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 ini dari warisan kuno yang mencoba masuk dan minum airnya bagaimana rasanya aslinya anti-polusi itu teman saya dari warisan kuno coba masuk ke dalam ke sumber hidupan ini kadang dalamnya kalau memang dibuat agak itu memang apa namanya tembus atau terjadi ini pengkristalisasi transparan ya transparan atau mengkristal ya transparan bentuknya seperti ini ini banyak aliran ini di duka memang ini dari sumber belerang ya jadi belerang yang bedah sekian juta tahun membatu dan menjadi kristal di dalamnya seperti ini memang kita tidak eksploitasi melainkan eksplorasi dan edukasi biasanya memang disini ada sebuah alam yang pantas kita jaga termasuk tinggalan budaya-budaya yang ada diatasnya termasuk sumber luak disini yang memang sebagian komunitas telah merawatnya membuat naungan kemudian menata dengan batu-batu besar di pinggirnya agar ketika terjadi banjir tidak kemasukan air yang ada dari atas tidak ada tempat untuk mandi suci ada juga persajian perdupaan ya gitu ya dan diduga memang air ini merupakan sangat vital pada waktu itu terutama pada masa kompleks pertapaan pada masa majapahit di kutuk kuyang banyak sekali sana jejak-jejak pertapaan yang sangat megah pada masanya dan kebutuhan air baik itu provance sehari-hari maupun kebutuhan sakral akan air suci gitu ya diambil dari tempat ini semoga bermanfaat ya jasmerah jangan sekali-kali melupakan sejarah itu saja ya sobat waktu TV jika terdapat kekeliruan mohon maaf kami salam budaya salam rahayu rahayu tulis kolom komentar jika tahu tempat ini dan kritik maupun saran di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu rahayu rahayu